Intro Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, KEK melakukan kunjungan kerja ke kantor gubernur Sulawesi Tengah guna membahas perkembangan pembangunan infrastruktur KEK Palu Kamis 19 Januari 2017 Kedatangan tim yang diketuai oleh Sekretariat Dewan Nasional KEK Eno Soeharto Pranoto disambut oleh gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola di ruang kerjanya Pertemuan diawali dengan pemaparan mengenai beberapa hal yang harus dipercepat oleh pengusul Gubernur Palu Longki Janggola menyambut baik usulan yang diberikan oleh tim Dewan Nasional KEK Longki juga meminta agar pemerintah kota Palu sebagai pengusul KEK untuk lebih proaktif dalam pembangunan infrastruktur di KEK Pertemuan kita fokus bagaimana percepatan penetapan badan usaha pengelola naik ke tahun Itu ada beberapa yang harus dipercepat Misalnya legalisasinya Kemudian juga harus benda-benda penyertaan modalnya kepada badan usaha yang sudah ada di sana Kalau anda tunjuk sebagai badan usaha pengelola kan harus punya akses yang ada di kola NU menjelaskan KEK yang sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah bisa melakukan berbagai aksi korporasi Kemudian setelah itu proses pembebasan lahan sehingga proses pembebasan lahan itu harus didorong keterlibatan pihak swasta Saat ini sudah ada dua investor yang berminat menanamkan modalnya di KEK Palu Sementara itu, mengenai kelayakan KEK Palu Eno mengungkapkan bahwa bangunan yang sudah dibangun sudah layak untuk digunakan dan beliau berharap agar percepatan segera telaksana Terima kasih telah menonton